hai oke guys jumpa lagi di channel bisnis online alas Sirtiman kali ini kita akan mencoba ya mengkepoin motherboard dari seri A320 yang termurah Oke sebenarnya tadi Sirtiman tuh sempet ya sempet ya mungkin dari kemarin ya mencari-cari gitu yang paling murah yang mana apalagi sekarang ini lagi lagi mulai naik ya harga part ini nggak tahu nih gara-gara apa gitu padahal Bitcoin juga udah katanya udah turun Oke jadi selama pencarian Sirtiman itu nemuin tuh ada satu satu yang menarik ya ini tuh Sirtiman menemuin motherboard A320 m keluaran dari merek Galax ya di sini Sirtiman udah search ya kalau yang di atas ini kan di atas ini iklan ya at ini nah disini Sirtiman nih dapat yang termurah gitu dapat yang termurah di sini yang dibawahnya iklan ya ini biasanya yang terlaris dan termurah nah disini Sirtiman Hai nemuin di titik ini nih ada yang jual karena ini udah dicentang ya udah dicentang baru gitu nah disini harganya yang termurah ada 697 680 ini ada satu toko jual harganya 630.000 itu dan ini makanya pakai poin Oke bisa dilihat ya disini tuh benar-benar barangnya itu baru harganya segini jadi disini Sirtiman ambil kesimpulan kalau ya motherboard yang ini yang paling murah gitu loh tadinya Sirtiman nyangka juga kayak Asrock A320 m itu termurah ternyata ada lagi dan disini Sirtiman udah cek juga di web resminya ini termurah nih kualitasnya seperti apa gitu makanya setelah dilihat yang galaks ini disini bisa dilihat ini fungsinya ada USB 2.0 VGA ada HD MI nya SDMI di sini ada USB 3.1 yang 3.1 ada USB 2.0 LAN dan soundcard ya di sini juga ada DDR4 slot dua kali dua sesuatu dua slot ya di dan maksimal 32GB gitu nah disini ada slot M.2 nah yang dicari-cari nih biar performa sistem lebih cepat ya di sini masih gen 3 juga ada PCI PCI untuk VGA card nya masih gen 3 PCI kali 16 juga ada PCI di kali kali 1 ya dan ada disini SATA gitu jadi secara ini sebenarnya fit ya lumayan udah lumayan udah lengkap udah cukup ya udah cukup udah cukup udah cukup lah ini harga segitu juga dibilang fiturnya itu high-speed PCI M.2 socket dan support AMD 4 CPU eso lu ya di sini bisa kita lihat ya terbatas dari kualitas komponen yang stabil sehingga menghasilkan pengalaman profesional untuk gaming ini untuk audio area nya terpisah high speed nya untuk m.2 juga support AMD A4 CPU nah disini ditulis support AMD termasuk keluaran terakhir yang seri keluaran terakhir jadi inputnya ini ya lumayan lah ada USB 3.1 ada HDMI ini sebenarnya untuk ya lumayan lah kalau misalnya pakai yang 3200G ini enggak perlu enggak perlu bingung itu ada slot app HDMI nya dan ini kalau misalnya mau ngirit apa keyboard nih bisa pakai slot PS PS2 nya ya PS2 dan untuk yang lainnya sih standarnya yang jelasin ada HDMI sama USB nya udah 3.1 itu bukan 3.0 nah disini dibilang ini diperuntukkan untuk enggak gamer para e-sports ya berarti dia siap untuk untuk kecepatan yang dalam harap kecepatan karena udah disediain m.2 sih gitu jadi kesimpulannya kalau Sirtiman lihat ini sebenarnya fiturnya udah cukup ya untuk harga 600.000 itu ya sebenarnya udah 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 bagus lah gitu udah oke lumayan bagusnya udah bagus ada ya meskipun disini kayak slot PCI yang kali satu cuma satu cuma biasanya kan kita jarang pakai gitu dan disini ada m.2 untuk untuk kalau belakang panelnya ada HDMI ada USB 3.0 artinya untuk kecepatan pindah-pindah data ya dari USB juga HD HDMI itu untuk langsung ke monitor ya biar gambarnya bening lebih jernih dan ini udah udah cukup lah udah mumpuni jadi menurut kalian gimana nih Apakah ada yang lebih murah lagi dan fiturnya ada yang yang lebih bagus lagi ya kalau ada silahkan tulis di komentar deh Oke itu aja untuk nah kepo-kepo semua board A320M ya mungkin kalau kalian ada ide atau ada permintaan request mau apalagi yang mau dikepoin itu silahkan aja ditulis di kolom komentar deh gitu jangan lupa subscribe like follownya ditunggu sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye